Pembangunan Daerah Sehubungan dengan program ketahanan pangan budidaya bawang merah, pemerintah Desa Mambu Kecematan Luyo bersama dengan kelompok tani melaksanakan penanaman bibit bawang merah bertempat di Pasokorang, Dusun Balatua, Desa Mambu Kecematan Luyo, Kamis 28 Januari 2021. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar lahan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kelompok tani dan masyarakat di Kecematan Luyo khususnya di Desa Mambu. Dalam kegiatan ini, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar didampingi Camat Luyo, Kapolsek, Koramil, dan para kepala desa sekecematan Luyo melakukan penanaman perdana bawang merah di area seluas 80 are di Desa Mambu. Andi Ibrahim Masdar berharap agar kedepannya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar lebih produktif dalam memproduksi hasil perkebunan, utamanya pengembangan tanaman jangka pendek hortikultura seperti bawang merah dan sayuran demi kesejahteraan masyarakat. Dan saya berharap kepada masyarakat Luyo, khususnya yang ada sekarang di Mambu ini dan para kepala desa yang ada untuk bagaimana Polewali Mandar ini keluar dari impor-impor sayuran. Kita harus punya sayuran sendiri, karena Polewali Mandar ini besar, jumlah manusianya juga sangat besar di Sulawesi Barat, hampir separuh penduduk Sulawesi Barat berada di Polewali Mandar. Makanya hari ini, sesibuk apapun saya, saya harus datang ke sini untuk mensupport para kepala desa dan para kelompok tani untuk bisa berbuat lebih besar lagi untuk penanaman sayuran-sayuran ini dan guna perlahan ke depan tahun ini Polewali Mandar tidak mengimpor bawang lagi, tidak mengimpor sayur-sayuran lagi dari daerah lain. Itu harapan saya. Selanjutnya Muhammad Jumadil, camat Luyo mengatakan, program ketahanan pangan budidaya bawang merah di kebun inspirasi desa Mambu kecamatan Luyo bisa dijadikan contoh oleh masyarakat agar dapat melakukan pertanaman pengembangan jangka pendek hortikultura seperti bawang merah, tomat, cabai, terong, dan sebagainya dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan warga di kecamatan Luyo. Nah ke depan kami berharap model-model percontohan kebun inspirasi ini akan banyak dijadikan sebagai contoh diadopsi oleh masyarakat untuk melakukan pertanaman khususnya pengembangan jangka pendek hortikultura palawidya bawang merah, cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya ini dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan warga kami di kecamatan Luyo. Dan kami juga berharap sesuai pesan Pak Bupati tadi bahwa kebun ini nanti akan menjadi salah satu penyangga pangan di Kabupaten Pulau Limandar ini dalam upaya untuk membatasi masuknya produk-produk komoditi khususnya sayur-sayuran dan bawang merah di Kabupaten Pulau Limandar dan harapan Pak Bupati Luyo menjadi salah satu penyangga produk sayur-sayuran hortikultura di Kabupaten Pulau Limandar. Tim Wartakominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!